Kamu lagi apa disana? Apakah hari-hari kamu berjalan dengan baik? Aku harap begitu ya. Lewat episode ini, aku cuma mau nuangin perasaan aku. Ternyata ngelewatin hari-hari tanpa kamu, gampang-gampang susah ya. Meski banyak banget susahnya. Kamu semalam makan apa? Enggak telat makan lagi kan? Kamu punya asam lambung. Jangan sampai kambuh lagi ya. Oh iya, gimana suasana jalanan menuju lebaran? Pasti lagi rame-ramenya ya. Kalau keluar jangan lupa pakai helm. Dan jangan lupa untuk lihat kece spion. Aku harap semoga kamu baik-baik aja. Disana kondisi kamu gimana? Apakah kamu cukup senang dengan segala hal yang kamu punya? Aku harap begitu ya. Disini aku masih mikirin kamu. Kamu disana mikirin aku juga enggak? Kayaknya enggak mungkin ya. Soalnya kamu kelihatan baik-baik aja. Kamu kelihatan bahagia juga. Aku senang. Aku ikut senang meskipun tetap ada bagian kecil yang nangis di dalam hati aku. Hai semuanya. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak. Makasih karena udah mau dengerin cerita sebelum tidur lagi. Jam tidur kamu aman enggak? Lagi berantakan juga ya. Kalau aku, aku lagi berusaha untuk benerin jam tidur aku lagi nih. Kalau kamu gimana? Oh ya, gimana perasaan kamu sekarang waktu dengerin ini? Aku harap kamu baik-baik aja juga ya. Kalau kalian punya cerita, kalian bisa ceritain di kolom komentar. Karena aku pengen banget tau gimana sih kabar dan keadaan kalian sekarang. Jadi, malam ini aku bakal bawain episode yang spesial dan hangat. Buat kalian semua yang mungkin lagi ngerasa kangen sama seseorang yang udah susah banget buat ditemuin. Kangen sama seseorang yang dulunya deket banget tapi sekarang udah jauh. Episode ini aku buat khusus dan sangat spesial untuk kamu. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully. Cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur. Menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hari-hari ku berjalan begitu naik turun. Aku bingung sebenernya fase apa yang lagi aku alamin sekarang. Waktu siang biasa aja. Tapi pas malem, hancur lebur rasanya. Aku kira aku udah biasa aja. Namun ternyata aku belum bisa. Ternyata buat terbiasa lepas dengan seseorang yang udah pernah bikin kita luar biasa, susah banget ya. Ternyata buat baik-baik aja. Untuk jalanin hari tanpa orang yang pernah jadi orang yang penting banget. Itu susah banget ya. Semua orang nanyain kamu ke aku. Semua orang yang dulunya pernah jadi saksi antara kita berdua nyariin kamu. Mereka bilang, Eh kok udah gak sama dia sih? Dia apa kabar sekarang? Dia dimana sekarang? Lo lagi ada masalah ya? Lo udah gak bareng lagi ya? Dan setiap denger nama kamu disebut, aku masih sakit. Sakit banget. Entah kenapa sesek banget setiap dengernya. Dan aku gak bisa jawab, aku cuma senyum tipis aja meskipun hati aku menangis. Sekuat mungkin kutepis perasaan angka ini, segala perasaan ini, tapi gak bisa. Justru semakin kutepis, semakin kuat juga segala bayang-bayangmu yang menghampiri aku. Jadi aku pengen mengakui satu hal. Aku emang kangen banget sama kamu. Tapi mengemis dan meminta kamu balik lagi juga bukan jalan keluar. Walau terkadang ini sangat sakit dan mengganggu, aku memilih memendamnya dan mendoakanmu dalam kebaikan. Aku emang kangen banget sama kamu. Tapi kamu kan gak kangen sama aku. Aku masih sering nangis waktu mikirin kamu. Tapi kamu udah bahagia dengan dunia kamu sendiri. Dan itu gak apa-apa banget. Karena bukan salah kamu aku kayak gini. Karena bukan tanggung jawab aku. Karena bukan tanggung jawab kamu buat bikin aku bahagia. Bukan. Tapi Kayaknya aku kayak Apaan sih? So kuat deh. Apaan sih? Bilang aja lo tuh masih pengen dia balik lagi. Kadang ada kok pikiran kayak gitu? Kadang ada kok pikiran Kalau dia balik lagi mungkin rasanya bakal jadi lebih baik ya. Tapi siapa bilang Gak ada yang bisa menjaminkan soal hari esok. Aku cuma sedih aja. Dan perasaan sedih itu hadir ketika Ngeliat dia Bahagia Dengan dunianya sendiri. Dengan orang baru yang dia pilih. Segampang itu ya kamu cara yang baru. Segampang itu ternyata aku dilupakan dan digantikan. Boleh gak sih aku minta kayak Aku pengen hidupku yang ada kamunya aja. Aku pengen semuanya balik lagi kayak dulu. Aku pengen Kita bareng lagi. Aku pengen Aku pengen kamu. Aku gak mau yang lain. Aku udah coba sama yang lain tapi gak bisa. Ternyata masih kamu orangnya. Maaf ya. Maaf aku masih belum bisa lupain kamu. Maaf ternyata masih kamu orangnya. Maaf karena sampai sekarang aku masih sering ngeliat chat kita berdua. Aku kadang ketawa-tawa sendiri karena Serendom itu ya dulu apa aja jadi bahan obrolan. Makan apa aja saling ngepap dan saling ngabarin. Dan kadang juga nangis juga ketika kamu sering kirimin long text ke aku. Ketika aku lagi gak baik-baik aja. Ketika kamu berusaha nenangin aku pake VN kamu. Meskipun aku tau kamu gak suka kalo kamu nge-VN kayak gitu. Karena itu bukan kamu gitu. Tapi kamu lakuin itu untuk aku. Meskipun itu dulu. Maaf karena aku masih sering Berandai-andai Seandainya kalo kita bareng. Seandainya kalo kemarin kita gak ketemu. Atau Yang lain-lain. Maaf ya. Maaf karena cuma bisa bilang maaf. Aku pengen ngakuin kalo ya aku lagi kangen aja. Tapi Gak semua rasa kangen tuh harus Menjadi pertemuan atau bahkan menjadi hubungan Biar balik lagi enggak. Kita waktunya udah habis ya. Gak nyangka ternyata secepet ini ya. It was a fun ride. It was a fun ride. Aku mau bilang makasih karena udah mau nemenin aku sampai disini. Sampai ketemu lagi ya. Entah dimanapun itu. Lewat ini semuanya Aku Lagi-lagi jadi belajar. Beberapa hal pergi karena memang sudah waktunya ya pergi. Beberapa hal gak bisa diulang lagi Karena memang akan jauh lebih baik kalo begini. Dan gak semua hal harus sesuai dengan apa yang kita mau. Gak semua perpisahan harus ditunda sedemikian lamanya. Karena di atas sana Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Kita emang gak pernah tau kapan itu bakalan dateng. Kita emang gak akan pernah tau. Pejutan apa sih yang bakal nanti kita di depan sana. Jadi hadapin aja. Janganin aja. Terus beresah dan berdoa. Nanti lama-lama juga ngerti kok. Ke arah mana kita akan bermuara. Hei makasih ya. Udah mau dengerin episode ini sampai habis. Kalo kalian pengen cerita atau pengen komen. Boleh banget langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk main-main ke podcast aku. Podcast kita di waktu di spotify. Selamat istirahat semuanya. Selamat tidur. Mimpi yang indah. Dan Ya Sampai ketemu lagi nih. Cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah Sampai ketemu lagi nih.